Politik beranda istana kembali dilakukan Presiden Joko Widodo saat menerima Presiden Perancis François Hollande pada Rabu pagi. Pertemuan bilateral ini lahirkan lima kesepakatan. Antara lain perjanjian kerjasama di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan, inovasi teknologi dan pendidikan, pariwisata, serta kerjasama bidang pertahanan. Presiden juga menyambut baik investasi 2,6 miliar dolar Amerika dari Perancis. Upaya pemberatasan ekstremisme dan terorisme juga disepakati kedua negara. Kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep two-state solution. Dan sebagai salah satu negara penyumbang terbanyak pasukan perdamaian dunia, maka Indonesia Perancis sepakat untuk meningkatkan kerjasama termasuk peningkatan kapasitas bahasa Perancis bagi pasukan Indonesia. Usai bertemu dengan Presiden RI, Presiden Perancis menghadiri pertemuan dengan penggiat industri kreatif Indonesia. Instan perfilman pun turut hadir di ballroom Hotel Haris Fertu Jakarta pada Rabu siang. Perancis ini bisa memberikan pertemuan tentang kreatif, kultur, dan semua yang membuat dua negara bisa bertemu di luar biasa geografi, histori, dan sivilisasi. Kunjungan Presiden Perancis ke Indonesia, Kalinir merupakan kegiatan perdana setelah absen selama lebih dari 31 tahun. Tiga kesepakatan dihasilkan dalam pertemuan yang digagas kedutaan besar Perancis untuk Indonesia dan badan ekonomi kreatif. Perhadar Nipurba melaporkan untuk NET.